Pemirsa pemerintah lokal di Amerika Serikat mulai melonggarkan PSBB. Hal itu seiring dengan stabilnya angka penularan COVID-19 serta perluasan vaksinasi. Pelonggaran PSBB dilakukan di San Francisco dan sekitarnya. Ini kabar mengembirakan bagi pemilik sebuah pusat kebugaran dan juga para anggota. Saya suka, ini bagus, terutama ketika panas, Anda harus susah untuk di luar. Pemilik sebuah restoran juga merespons positif. Dibolehkannya restoran kembali melayani tamu di dalam ruangan. Ia pun memanggil kembali sebagian pekerjanya yang telah dirumahkan. Vaksinasi dan turunnya angka positif COVID-19 memang membuat berbagai negara bagian melonggarkan PSBB. Sebagian lain, seperti Texas dan Mississippi, bahkan mencabut kewajiban masker, memicu kontroversi baik di luar maupun di dalam negara bagian tersebut. Bila pun telah divaksinasi, pejabat medis tetap mengajurkan pengenaan masker dan dijaganya pembatasan sosial. Ahli medis tetap mengkhawatirkan terjadinya gelombang keempat perbakaan COVID-19, terutama bila negara bagian-negara bagian terlalu cepat untuk membuka kembali kegiatan perekonomian masing-masing. Apalagi dengan adanya varian-varian baru. Dan ini bisa justru mengancam pemulihan ekonomi yang sedang bertambah momentum saat ini. Data ketenaga kerjaan terbaru misalnya menunjukkan bahwa sekitar 379 ribu lapangan kerja baru tercipta selama Februari, setelah hanya bertambah 166 ribu pada Januari. Tapi analis mencermati rincian di dalam angka besar ini. More people are being employed, but that a lot of those people who are being employed are being employed on a part-time basis. What we have seen basically is that full-time employment dipped lower, while a lot more people were added on a part-time basis. So this suggests that some of the industries that had been closed down that are starting to revitalize are starting to bring workers back at the same time. Some industries that had been running at full tilt saw the dip in underlying economic activity and started to trim their employment a little bit. Sementara pemohon tunjangan pengangguran baru juga meningkat akibat badai salju yang melanda Texas dan sekitarnya. While we still are seeing these elevated jobless claims numbers, I do feel like we're just on the edge of a more substantial improvement in the job market. It's not going to show up in the February employment report. But I do feel as if as we get into March, April, June, as we have more vaccinations administered, as more economies open up, as consumers feel empowered to go about what they had done previously, the activities they previously taken for granted and they feel as if they can do so safely. Now we will see the job market begin to improve, but that's going to be a slow process. Vaksinasi saat ini bertambah opsi dengan mulai digunakannya vaksin sekali suntik Johnson & Johnson. Sementara pemerintahan Joe Biden menargetkan sudah bisa memvaksinasi seluruh penduduk dewasa Amerika pada akhir Mei. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.